Intro Beragam kisah misteri selalu membuat kita bertanya-tanya, termasuk kisah-kisah yang menceritakan manusia yang diikuti atau dibuntuti oleh sosok misterius. Bukti berupa foto atau rekaman seolah menguatkan kisah dibuntuti tersebut, meski terkadang menimbulkan pro dan kontra. Sebagian kisah lainnya ada pula yang tak bisa dijelaskan dengan logika dan membuat orang percaya adanya kekuatan supranatural. Seperti apa kisahnya? Berikut on the spot merangkumnya dalam 7 kisah orang dibuntuti sosok misterius. Kemunculan UFO kembali meneror warga bumi. Tak hanya menampakkan wujudnya, kali ini UFO tersebut diduga mengikuti seorang bocah berusia 9 tahun setiap harinya selama 2 minggu. Bocah ini merasa ada sesuatu di atasnya yang berbentuk seperti pesawat mengikutinya. Dia melaporkan hal ini ke orang tuanya. Namun tentu saja orang tuanya tidak percaya dan hanya menganggapnya sebagai gurawan. Semakin merasa terganggu dengan pesawat yang terus mengikutinya, bocah ini kemudian merekam kejadian ini dengan kamera ponsel. Melihat rekaman ponsel yang diambil anaknya, si orang tua membawanya ke seorang ahli untuk mendapatkan penjelasan. Sang ahli mengatakan jika rekaman ini membuktikan bahwa ada pesawat alien yang sedang mengikuti dan berupaya menculik anak mereka. Video beserta pernyataan dari si ahli ini kemudian diunggah ke Youtube dan menuai beragam reaksi dari para pengguna internet. Bukan ikut ketakutan, mereka justru menganggap pernyataan si ahli ini hanyalah omong kosong belaka. Seorang haikar asal Queensland, Australia, Burke Halkett mengalami kejadian pahit setelah dirinya menangkap sosok misrius di sebuah tempat bunuh diri. Selama beberapa waktu, ia merasa dirinya terus diikuti oleh sosok mengerikan yang ada di dalam foto tersebut. Awalnya, ia mengaku tidak pernah menemukan apapun di tempat kejadian saat mengambil foto. Melihat ada sosok aneh dalam foto hasil jepretannya, ia terkejut dan membagikannya ke media sosial dengan memberikan caption bahwa tiba-tiba ia merasa diawasi dan diikuti. Unggahannya mendapat banyak respon dari pengguna Facebook lainnya. Beberapa percaya, sebagian juga tidak. Setelah kejadian ini, Burke memiliki perasaan aneh selama seminggu penuh. Ia merasa ada yang mengikutinya kemanapun. Ia merasa ada yang akan menyerangnya dari belakang. Benarkah demikian? Atau hanya perasaan berlebihan saja? Donna Eris, perempuan asal Inggris bisa dibilang bernyali tinggi untuk urusan sosok-sosok tak kasat mata. Alih-alih kabur saat melihat hal-hal aneh, ia justru merekamnya. Kisahnya dimulai ketika kakaknya berusia 33 tahun meninggal pada 2009. Ia mengaku, sejak sang kakak Paul meninggal, banyak hal-hal aneh terjadi di setiap rumah yang ia tinggali. Seperti terdengar suara dentuman keras pada malam hari, ataupun suara garukan di dinding. Donna juga pernah merasa tercekik saat di tempat tidurnya. Saking seringnya pengalaman ini, Donna yang kini tinggal di Blackpool sampai lima kali pindah rumah. Namun sosok ini selalu saja mengikuti dimanapun ibu empat anak itu tinggal. Karenanya ia yakin bahwa sosok misterius yang mengganggunya bukanlah sosok asing baginya. Donna yang tinggal dengan pasangannya, Jason Hayes, makin yakin hal-hal aneh ini adalah ulah arwah kakaknya. Anastasia Peretz sedang melihat-lihat album foto lama ketika ia menemukan sesuatu yang aneh. Ia melihat foto kecil dirinya diikuti oleh sosok misterius tengah membuka pintu muncul di belakangnya. Mungkin hal terdengar normal, namun menjadi aneh jika menilik bahwa tak ada anak kecil lain yang tinggal di sana kecuali dirinya. Pertama kali melihat, Anastasia mengira sosok ini adalah pantulan cermin. Namun setelah mengobservasi lebih jauh, ternyata bukan. Ketika bertanya kepada orang tuanya, mereka mengatakan tak pernah melihat sosok anak kecil tersebut sebelumnya. Anastasia kemudian bertanya kepada seorang paranormal yang menjelaskan bahwa sejak kecil, ia diikuti oleh arwah anak kecil kemanapun. Situs media sosial Reddit pernah dihebohkan dengan foto seorang bayi yang diikuti oleh sosok misterius. Beberapa ahli kesulitan mendeskripsikan foto tersebut. Foto ini awalnya di-upload oleh akun bernama Aku Riki On Radio, dengan caption, Bibi saya baru saja mengambil gambar bayinya yang baru selesai mandi. Hanya ada dua orang di dalam rumah ketika itu, bibi saya dan sang bayi. Namun ada sosok misterius dengan tangan aneh muncul di belakang sang bayi. Terlihat sosok ini berusaha meraih si bayi. Pengunggah foto mengatakan tak ada orang lain di kamar mandi atau cermin di dalamnya. Lalu teori bermuncul. Perempuan asal Ken Inggris, Laura Dixon, diklaim dapat merasakan energi supranatural hanya dengan mencium bau aneh. Bau aneh ini sebagai pertanda jika akan terjadi sesuatu yang buruk. Untuk pertama kalinya, ia merasakan hal supranatural ini saat ia mencium bau amis dan tidak lama kemudian ia mendapatkan kabar buruk tentang saudaranya yang dilarikan ke rumah sakit. Laura mengatakan seakan-akan ada sosok yang memperingatkannya melalui bau amis seperti ikan tersebut. Pengalaman ini juga membuatnya tertarik untuk bekerja sebagai pemburu hantu. Ia juga seorang fotografer dan sering mendatangi bangunan tua untuk mengambil foto sosok-sosok misterius. Salah satu sosok yang berhasil tertangkap oleh kameranya adalah sosok biarawan di St. Petrus dan St. Paul Greja di Bordenkamp, Inggris. Media lokal memberitakan hasil jepretannya, tetapi banyak yang beranggapan ini hanyalah pantulan cahaya yang tertangkap oleh kamera. Bagaimana dengan Anda? Rebecca Amelia, perempuan 30 tahun warga Kirkby, Merseyside, Inggris. Tak menyangka ia akan melihat kemunculan sosok almarhumah ibunya Sharon dengan cara misrius. Rebecca sendiri ditinggal pergi Sharon yang meninggal karena kanker ginjal. Hal yang paling disesali Rebecca adalah ia tak pernah sempat mengatakan kepada ibunya bahwa ia akan memelihkati seorang cucu dari Rebecca. Namun setelah Sharon meninggal, Rebecca dan saudaranya selalu merasa sosok ibunya merasa hadir dan selalu mengawasi mereka. Dan rasa ini seolah menjadi nyata saat dengan aneh Rebecca melihat sosok menyerupai ibunya di hasil USG bayinya. Ketika si perawat membawa gambar USG, Rebecca sempat terkejut. Rebecca kemudian memindai gambar ini di rumahnya. Tak lama ia memposting gambar ini di Facebook, Rebecca kembali terkejut karena tiba-tiba melihat wajah ibunya lebih jelas muncul di bagian atas foto. Rebecca mengatakan bahwa ini seakan menjadi bukti bahwa orang-orang terkasih yang telah meninggal tidak dapat dilihat, tetapi mereka selalu ada. Memirsa tulah tujuh orang dibuntuti sosok misterius, Ferdinand, si on the spot. Terima kasih telah menonton!